Terima kasih. Banyak yang menduga tangisan itu karena hubungannya dengan Denny Cagnan berakhir. Tak hanya itu, Epi Asmara baru-baru ini terlihat menangis di sela-sela live TikTok-nya. Epi mendadak menangis hingga dikira sedih karena akan ditinggal nikah oleh Denny Cagnan. Menanggapi hal itu, pelantun ngopi masa itu langsung menyangkal tegas. Ia justru menegaskan tak sedih meski Denny Cagnan dikabarkan akan menikah pada Jumat 7 Juli lalu. Dalam konser di Java Pop Festival Jakarta pada Minggu 9 Juli, Epi Asmara mengungkapkan bahwa perpisahan sangat menyakitkan. Namun menurutnya setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Lebih lanjut, Epi Asmara mengatakan bahwa belakangan ini dirinya merasa sedang sedih. Tak dijelaskan apa maksudnya, ia menyebut bulan ini adalah bulan yang terberat dilewatinya. Kena tidak demikian, Epi tak ingin terus berlarut dalam kesedihannya. Apalagi dirinya kini berulang tahun yang ke-24. Santar disebutkan, Epi Asmara merasa sedih lantaran pernikahan Denny Cagnan berdekatan dengan ulang tahun dirinya.